Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom Saya berharap kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan Disertai, dijaga, diberkati oleh Tuhan Pagi hari ini sama-sama kita belajar satu kata yang Tuhan taruh Di dalam hati saya yaitu kecewa Yesaya pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-22 Yesaya 2 ayat 22 saya akan bacakan untuk kita semua Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas Dan sebagai apakah ia dapat dianggap Saya akan beri judul sharing saya pagi hari ini mengatasi kekecewaan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih itu kecewa? Seseorang kecewa karena apa yang dia terima tidak sama dengan apa yang dia harapkan Itu sebabnya seseorang kecewa Jadi apa yang dia harapkan tidak sama dengan apa yang dia terima Harapan minus kenyataan sama dengan kecewa Harapan minus kenyataan sama dengan kecewa Jadi semakin besar gapnya, semakin besar selisihnya, semakin besar seseorang itu akan kecewa Kapan seseorang kecewa ketika ekspertasi dan realita tidak sesuai Kapan seseorang kecewa ketika ekspektasi dan realita itu tidak klop Kira-kira demikian Nah saya juga mencatat disini bahwa kecewa itu adalah hilangnya sukacita saat harapan tidak terjadi Contoh, mungkin ada sepasang suami istri yang baru menikah berharap bahwa tahun ini akan punya anak Tetapi ternyata itu tidak terjadi Nah seorang karyawan mengharapkan tahun ini akan naik gaji Tapi ternyata harapannya tidak terpenuhi, tidak terwujud Seorang yang baru lulus mungkin kuliah mengharapkan mendapat pekerjaan Tetapi tidak mendapatkan pekerjaan Mengharapkan tahun ini memiliki sebuah rumah tetapi kenyataan masih ngontrak saja Jadi banyak orang yang kehilangan sukacita karena harapannya tidak terjadi Makanya mereka kecewa Bisa saja kecewa kepada sesama hamba Tuhan Bisa saja kecewa kepada anak-anak Tuhan Bahkan kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada kekristenan Makanya orang banyak meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan Bahkan meninggalkan, ada yang murtad, meninggalkan Tuhan Ada yang kecewa terhadap pasangan Istri kecewa kepada suami, suami kecewa kepada istri Kenapa orang kecewa? Karena apa yang diidamkan, apa yang dimimpikan itu tidak sesuai kenyataan Nah, pertanyaan saya pagi hari ini Bapak Ibu yang hadir Adakah di antara kita yang tidak pernah kecewa? Mungkin boleh angkat tangan Adakah di antara kita yang tidak pernah kecewa? Wah, saya itu dulu ya Ada yang angkat tangan enggak? Ternyata tidak ada angkat tangan ya Berarti kecewa itu adalah hal biasa Jadi sekali lagi, kecewa itu adalah hal biasa Nah, yang tidak biasa adalah kita larut di dalam kecewaan Sekali lagi, yang tidak biasa kita itu larut di dalam kekecewaan Bahkan membiarkan kecewaan itu mengatur hidup kita Kekecewaan itu menguasai hidup kita Sekali lagi, jangan biarkan kecewaan itu tinggal di dalam hati kita Kenapa demikian? Slide selanjutnya, Adin Kenapa demikian? Mengapa tidak boleh kecewa? Mengapa tidak boleh larut di dalam kekecewaan? Karena hati seseorang menjadi pahit Jadi kalau kita larut dalam kekecewaan Kekecewaan itu mengatur hidup kita Hati seseorang itu menjadi pahit Yaakobus 3 ayat 11 sampai 12 Saya akan bacakan Adakah sumber memancarkan air tawar Dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku Adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin Tidak dapat mengeluarkan air tawar Jelas sekali kalau kita membaca kalimat sebelumnya Di dalam Yaakobus 3 ayat 11 sampai 12 Kalimat sebelumnya Ini berbicara tentang lidah Mengenai kuasa lidah Yang artinya apa yang keluar dari mulut seseorang itu Muncul dari dalam hatinya Sekali lagi apa artinya apa yang keluar dari mulut seseorang Itu muncul dari dalam hatinya Nah kalau hati orang itu penuh dengan kekecewaan Hati orang itu penuh dengan kepahitan Perkataan atau omongan yang keluar dari mulutnya Pasti rasanya pahit Perkataan yang keluar dari omongannya pasti rasanya pahit Tidak manis Meskipun orang itu berkata Ah saya tidak kecewa sama dia Ah orang itu berkata Saya tidak kecewa kok sama dia Tetapi kita bisa merasakan Misalkan omongan atau lontaran Perbendahan dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya Kalau hatinya pahit Kalau hatinya kecewa Pasti yang keluar omongannya itu pahit Nah bapak ibu saudara sekalian Hati pahit tidak enak Tetapi bagi saya kopi pahit itu enak Apalagi ditemani dengan pisang goreng Dan yang kedua Mengapa kita tidak boleh kecewa Adin Kalau kita larut di dalam kekecewaan Hati seseorang menjadi tawar Nah adalah dua orang Kakak beradik yang bernama Maria dan Martha Mereka ini sangat kecewa besar kepada Tuhan Mereka kecewa karena Tuhan tidak hadir Tuhan tidak hadir sesuai dengan apa yang mereka harapkan Mereka membutuhkan Tuhan Tetapi Tuhan tidak datang Suatu hari Lasaru saudara mereka itu sedang sakit Dan sakitnya itu sangat membahayakan nyawanya Maria dan Martha menginginkan Tuhan hadir Tuhan datang Makanya mereka mengirim pesan Bahwa kekasih mereka sedang sakit Yaitu Lasarus Mereka menginginkan bahwa Yesus menyembuhkan Lasarus Tetapi ternyata Tuhan ini mempunyai rencana yang lain Tuhan sengaja menunda kedatangannya Akibat penundaan tersebut Lasarus meninggal dunia Lasarus mati Maria Martha kecewa Yohana 11 Ada seorang yang sedang sakit Namanya Lasarus Ia tinggal di Betania kampung Maria Dan adiknya Martha Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Dengan minyak mur Dan menyekannya dengan rambutnya Dan Lasarus yang sakit itu adalah saudaranya Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus Tuhan dia yang engkau kasihi sakit Ayat 5 Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lasarus Namun setelah didengarnya bahwa Lasarus sakit Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada Ayat yang ke-20 ya Perhatikan saudara Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang Ia pergi mendapatkannya Tetapi Maria tinggal di rumah Maka karta Martha kepada Yesus Tuhan Sekiranya engkau ada di sini Saudaraku pasti tidak mati Tetapi Maria tinggal di rumah Bapak ibu saudara sekalian Maria tinggal di rumah Maria ini udah malas Maria ini udah capek Karena Lasarus itu sudah mati Bahkan sudah dikubur Nah kalau orang yang tawar hati Maksud saya Kalau orang yang kecewa Pasti tawar hati Udah males Udah males ke gereja Udah males pelayanan Udah tawar hati Udah gak mau lagi Ya ngapain saya pelayanan Ngapain saya ke gereja Buktinya Ya saya membutuhkan Tuhan Tapi Tuhan tidak tolong Buktinya Tuhan tidak menolong saya Ya Ya Tawar hati itu Menyebabkan Tidak kita lemah Tawar hati itu Menyebabkan Putus pengharapan Tawar hati membuat kita Tidak bergairah Tawar hati Membuat kita semangat Ya Tidak semangat ya Tawar hati membuat kita Tidak ada api Tidak semangat Tidak ada daya Membuat kita lemah Jadi Bapak Ibu Pentingnya Bagi kita Untuk tidak kecewa Supaya Kita Tidak Tawar hati Jadi Tawar hati itu Tidak enak Bapak Ibu Saudara sekalian Yang enak itu Roti tawar Apalagi dikasih Selai dan susu Ya Dalam Amsal 21 Ayatnya yang ke 10 Di sana dikatakan Jika engkau Tawar hati Pada masa kesesakan Kecillah Kekuatanmu Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Jika kita Tawar hati Kecil kekuatan kita Padahal Untuk menghadapi Hidup ini Untuk menjalani Hidup ini Kita butuh Kekuatan Nah kalau kita Tawar hati Kekuatan kita Kecil Tetapi Saya yakin Dan percaya Pagi hari ini Kita yang hadir Di zoom Pagi hari ini Kita bukan orang-orang Yang tawar hati Kita orang-orang Yang semangat Nah kalau kita semangat Kita ada Kekuatan Kita ada Api Kita ada Gairah Rasanya suka cita Rasanya ada Damai Berikutnya Ini penting Berikutnya Bagaimana Mengatasi Kekecewaan Ya Bagaimana Mengatasi Kekecewaan Bapak-Ibu Ternyata Cara yang Paling ampuh Untuk mengatasi Kekecewaan Adalah Mengampuni Ya Mengampuni Adalah cara Yang paling ampuh Untuk Mengatasi Kekecewaan Ya Tidak mengingat-ingat Lagi Melepaskan Pengampunan Berarti Kita Tidak Memberi hak Kepada Kekecewaan Untuk Tinggal Di dalam hati Kita Sekali lagi Pentingnya Melepaskan Pengampunan Berarti Kita Tidak Memberikan Hak Kepada Kekecewaan Untuk Indekos Di dalam Hati Kita Ya Kemarin Pak Roni Sudah jelaskan Mengenai Mengampuni Sangat luas Sekali Jadi Teladan Yang paling Tepat Untuk kita Belajar Mengampuni Adalah Yesus Yesus Tidak Mengingat-ingat Kesalahan Orang lain Yesus Memaafkan Apa yang Orang lain Lakukan Terhadap Dia Yesus Mengampuni Ketika Orang lain Menganyai Dia Apa perkataan Tuhan Yesus Dekai Salib Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak tahu Apa yang Mereka Perbuat Bapak Ibu Sudara Sekalian Kalau kita Menyimpan Kesalahan Orang lain Seperti kita Membawa Sekantong Sampah Kemana pun Kita pergi Itu Tidak 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 Bermanfaat Tapi Itu Akan Merusak Hidup Kita Jadi Mengampuni Adalah Perintah Tuhan Walaupun Berat Tetapi Kita Harus Melakukannya Dan yang Kedua Bagaimana Kita Mengatasi Kekecewaan Fokus Pada Sumber Yang Tepat Yohanes 11 Ayat 21 Maka Kata Maria Kepada Yesus Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Saudaraku Pasti Tidak Mati Nah Anehnya Disini Marta Berkata Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Sekiranya Engkau Ada Disini Padahal Marta Ini Sedang Berhadapan Dengan Yesus Sekiranya Engkau Ada Disini Pasti Saudaraku Tidak Mati Padahal Sedang Berhadapan Yesus Ada Di Depannya Dia Artinya Apa Sudah Terlambat Tuhan Sudah Terlambat Tuhan Seharusnya Engkau Datang Beberapa Hari Yang Lalu Pasti Saudaraku Tidak Akan Mati Nah Bapak Ibu Saudara Sekalian Bukankah Mereka Mengetahui Bahwa Yesus Itu Sekiranya Engkau Ada Disini Sudaraku Pasti Tidak Mati Nah Kalau Yesus Pelayanan Pelayanan Sehabis Pelayanan Dia Suka Mampir Ke rumah Marta Dan Maria Karena Mungkin Maria Ini Suka Duduk Di Bawah Taki Tuhan Suka Mendengarkan Firman Tuhan Terus Marta Itu Suka Melayani Suka Membuat Masakan Mungkin Bisa Masak Cap Cay Gitu Ya Bisa Masak Masak Enak Enak Jadi Tuhan Yesus Setelah Pelayanan Suka Datang Ke rumahnya Marta Dan Maria Pasti Mereka Sudah Mendengarkan Tuhan Sudah Menyaksikan Menyaksikan Bahwa Tuhan Bisa Membangkitkan Orang Mati Bisa Membangkitkan Anak Yairus Bisa Membanggikan Seorang Janda Dinain Pasti Mereka Sudah Mendengar Apa Yang Dilakukan Tuhan Bahwa Tuhan Bisa Membangkitkan Orang Mati Nah Orang Kalau sudah Kecewa Sakit Hati Pait Tawar Hati Fokusnya Itu Salah Padahal Tuhan Bisa Melakukan Mujisan Perkara Perkara Ajaik Nah Fokusnya Maria Dan Marta Di Pikiran Mereka Seandainya Dulu Tuhan Dulu Kamu Datang Beberapa Hari Yang Lalu Pasti Sudah Aku Mati Fokusnya Marta Dan Maria Dicara Pasti Engkau Sudah Sembukan Fokusnya Bukan Ke Waktunya Tuhan Tetapi Waktunya Mereka Pagi Hari Ini Dimanakah Pengharapan Kita Apakah Pengharapan Kita Kepada Manusia Apakah Pengharapan Kita Kepada Pikiran Kita Apakah Pengharapan Kita Kepada Cara Kita Apakah Pengharapan Kita Kepada Waktunya Kita Jangan Batasi Tuhan Dengan Pikiran Kita Jangan Batasi Tuhan Dengan Kemauan Kita Jangan Batasi Tuhan Dengan Waktunya Kita Kita Manusia Ini Terbatas Pagi Hari Ini Ambil Keputusan Untuk Fokus Kepada Sumber Yang Tepat Yesus Kristus Ketika Kita Fokus Kepada Sumber Yang Tepat Perkara Ajaib Tuhan Akan Kerjakan Di Dalam Kehidupan Kita Yes Dan Yang Ketiga Bagaimana Mengatasi Kekecewaan Duduk Diam Di Kaki Tuhan Yohanes 11 Ayat 32 Sampai 33 Setibanya Maria Di Tempat Yang Yesus Berada Dan Melihat Dia Setibanya Maria Di Ia Di Depan Kakinya Dan Berkata Kepadanya Tuhan Sekiranya Engkau Ada Di Sini Saudaraku Pasti Tidak Mati Ketika Yesus Melihat Maria Menangis Dan Juga Orang-orang Yahudi Yang Datang Bersama-sama Dia Bersama-sama Dia Maka Masyukullah Hatinya Bapak Ibu Saudara Sekalian Pilih Tempat Yang Tepat Untuk Kita Menangis Tempat Yang Paling Aman Untuk Kita Menangis Tempat Yang Paling Aman Ketika Kita Kecewa Yaitu Duduk Diam Di Kaki Tuhan Maria Tahu Tempat Yang Paling Aman Ketika Dia Kecewa Yaitu Tersungkur Di Kaki Tuhan Duduk Diam Di Kaki Tuhan Itu Tempat Yang Paling Aman Pagi Hari Ini Kapan Terakhir Kita Duduk Diam Di Kaki Tuhan Kapan Terakhir Kita Tersungkur Di Kaki Tuhan Kita Mengatakan Tuhan Aku Butuh Engkau Tuhan Lakukan Apa Yang Terbaik Dalam Hidupku Tuhan Aku Ini Manusia Terbatas Tuhan Aku Butuh Pertolongan Tuhan Aku Butuh Hikmat Kapan Terakhir Kita Duduk Diam Di Kaki Tuhan Daud Daud Pernah Kecewa Di Dalam Kehidupannya Tetapi Dia Tahu Dimana Tempat Yang Terbaik Dia Tahu Tempat Yang Terbaik Adalah Duduk Diam Di Kaki Tuhan Tempat Yang Paling Aman Adalah Duduk Diam Di Kaki Tuhan Mas Mas Masmur Pasalnya Yang Adin Selanjutnya Mas Mas 62 Ayat 2 Sampai Yang Ketiga Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Daripadanya Keselamatanku Hanya Dialah Gunung Batuku Dan Keselamatanku Kota Bentengku Aku Tidak Boya Daud Di Masa Tuanya Dia Banyak Mengalami Kekecewaan Tetapi Dia Tetap Kuat Dia Tetap Bertahan Karena Apa Karena Dia Tahu Dimana Tempat Yang Paling Aman Ketika Dia Membutuhkan Pertolongan Ketika Dia Membutuhkan Tuhan Tempat Yang Paling Aman Adalah Dekat Dengan Tuhan Duduk Di Kaki Tuhan Berdiam Diri Di Kaki Tuhan Katakan Pagi Hari Ini Ambil Keputusan Kita Katakan Tuhan Kita Duduk Diam Di Kaki Tuhan Kita Katakan Tuhan Aku Butuh Engkau Tuhan Aku Butuh Pertolongan Tuhan Aku Ini Terbatas Aku Ini Terbatas Pagi Hari Ini Mari Kita Bagaimana Supaya Kita Tidak Kecewa Yang Pertama Adin Mau Ditayangkan Yang Pertama Mengampuni Yang Kedua Fokus Pada Sumber Yang Tepat Dan Yang Ketiga Adalah Duduk Diam Di Kaki Tuhan Kiranya Kebenaran Firman Tuhan Ini Menguatkan Kita Pagi Hari Ini Untuk Menjalani Kehidupan Terima Kasih Tuhan Memberkati